Namanya Mokhtar Pakpahan, lahir di Sumatera Utara pada 21 Desember 1953. Mokhtar Pakpahan merupakan salah satu tokoh buruh Indonesia yang mendirikan Serikat Buruh Independen per era Odebaru, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai Governing Body Ailo, dan pada tahun 2003, dia mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat. Sebuah partai yang kini kita kenal sebagai Partai Buruh. Mokhtar menjadi aktivis perburuhan karena perasaan berhutangnya kepada Tuhan. Dia bisa sukses memperoleh gelar seri dan hukum, meskipun harus berjuang tanpa orang tua. Sejak usia 18 tahun, Mokhtar sudah ditinggal ibunya, sementara ayahnya meninggal ketika Mokhtar berusia 11 tahun. Sejak SMA hingga di bangku kuliah, dia harus bekerja sampingan, seperti menarik becak untuk membiayai kuliahnya. Pasca kelulusannya, Mokhtar berdoa kepada Tuhan dan bernazar, bahwa seluruh hidupnya akan diabdikan kepada orang miskin. Itulah awalnya, Mokhtar mengabdikan seluruh hidupnya untuk kaum buruh. Pria yang akrab disapa dengan sapaan bang Mokhtar ini, menghabiskan masa kecilnya di daerah Tanah Jawa, Sumatera Utara. Mokhtar berhasil mempertahankan disertasinya untuk S3 gelar dokter hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1993. Disertasi itu kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul DPR Semasa Ode Baru. Ketika selesai mempertahankan disertasinya, dia pernah diminta badan intelijen untuk mengubah isi disertasi karena dia anggap membahayakan keselamatan negara. Pada Januari 1994, Mokhtar ditahan di Semarang. Dan pada Agustus 1994 hingga Mai 1995, ia dipenjarakan lagi di Medan karena kasus demontrasi buruh Indonesia. Juli 1996 hingga 1997, Mokhtar kembali dipenjarakan di LPG Penang karena menulis buku Potret Negara Indonesia yang isinya diperlukan reformasi sebagai alternatif revolusi. Mokhtar bahkan terkena ancaman pidana mati karena dianggap melakukan tindak subversif. Lahirnya era reformasi membuat Mokhtar memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kaum buruh pada tingkatan politik. Mokhtar merupakan pendiri Partai Buruh Sosial Demokrat atau PBSD yang kini kita kenal sebagai Partai Buruh. Atas dasar itu, Partai Buruh bersama organisasi pendukungnya memberikan gelar pahlawan buruh nasional kepada Mokhtar Pak Pahat.